Pembesar sejumlah pelajar SMK pelaku tawuran di Kota Padang digelandang ke kantor polisi. Selain menangkap 10 pelajar pelaku tawuran, aparat Polresta Padang mencintas senjata tajam yang digunakan pelaku tawuran disembunyikan di Semak-Semak. Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap sejumlah pelaku tawuran di kawasan Simpang Ketaping, Kuranji, Kota Padang. Dari penangkapan para pelaku di lokasi ini, polisi kembali menangkap pelaku tawuran di kawasan Alay dan Belanti di Kecamatan Padang Utara. Total 10 pelajar SMK pelaku tawuran yang tertangkap di Gelandang ke Mapolresta Padang. Polisi juga menyisir lokasi tempat para pelaku tawuran menyembunyikan senjata tajam yang digunakan pada saat tawuran. Sejumlah tata tajam yang ditemukan disita sebagai barang bukti. Tawuran antar pelajar di kota Padang belakangan kerap terjadi dan meresahkan warga. Tak jarang tawuran mengakibatkan korban luka karena para pelaku tawuran menggunakan senjata tajam. Warga berharap polisi rutin berpatroli untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News. Belaporkan.